Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat semacam suara dari Google Translate yang kita dengar di YouTube. Ini caranya sangat mudah. Pertama, Anda harus install aplikasi voice of the narrator. Kita jadi di Google Playstore. Nah, kita jadi di situ. Narrator voice. Ini narrator voice. Setelah itu, kita pilih install narrator voice. Seperti ini, kita tinggal tekan install. Setelah install, langsung buka laptop voice. Kemudian, tunggu sejak. Lalu. Oke, kita tunggu. Oke, pernah yang dulu kita artur dulu. Ada di pojok kiri atas. Tanda seperti garis 3 ini. Kita pencet. Kemudian, kita pencet configuration. Lalu, kita atur. Ini servernya arti kuno efek. Kemudian, lanjut. Waktu bahasanya. Kita atur ke bahasa Indonesia. Ya, ada otomatis back kembali. Nah, kemudian, di bawah gambar orang ini ada tulisan damaian. Nanti yang baca dari suara cewek. Di bawahnya ada memes never ends. Nah, di situ kita klik. Kemudian, di situ kita tuliskan apa yang akan dibaca. Assalamualaikum. 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 Sudah. Kemudian, Tandar play. Yang alat berawas berisi titik titik aja. Kita under. Kita akan merekam. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terdengar. Anda pun, kita pengen mengirim ke Facebook atau ke Twitter atau ke WhatsApp. Nah, kita tinggal tekan tanda sampingnya tanda panah yang lengkung itu. Kita tekan. Kemudian, anda pilihan. Bisa di subscribe dan lain seperti ini. Oke, baiklah. Insya Allah sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa kesempatan depan. Bye-bye. Assalamualaikum.